Pemirsa seorang mantan camat di Kabupaten Kampar Riau pura-pura mengalami gangguan jiwa. Usai ditetapkan tersangka kasus korupsi dana desa sebesar 450 juta rupiah. Namun setelah dilakukan observasi kejiwaan, mantan camat itu dinyatakan sehat hingga akhirnya ditahan. Edy Harisman, mantan camat Kampar Kiri Hilir Riau ini dijemput dari rumah sakit jiwa Tampan. Usai menjalani observasi kejiwaan selama 12 hari. Tersangka langsung digiring ke kantor kejari Kampar guna menjalani pemeriksaan setelah hasil observasi kejiwaannya dinyatakan sehat. Sebelumnya tersangka sudah tiga kali mangkir dari pemanggilan kejaksaan dengan alasan mengalami gangguan jiwa. Petugas akhirnya menjemput paksa tersangka di rumahnya dan membawanya ke rumah sakit jiwa Tampan. Setelah menjalani pemeriksaan selama tiga jam, tersangka langsung ditahan. Kasus dugaan korupsi terjadi saat tersangka menjabat camat Kampar Kiri mendapat kucuran dana sebesar 500 juta rupiah dari Pemprov Riau. Dari 500 juta rupiah yang dikucurkan, 450 juta rupiah di antaranya dikuasai tersangka untuk kepentingan pribadi. 450 juta, disitulah perbuatan melalui hukum yang dilakukan oleh tersangka. Perugian negara kurang lebih 450 juta. Untuk ancaman hukumannya, sesuai dengan pasal yang kami kenakan, pasal dua. Kini tersangka dititipkan di sel tahanan Polres Kampar selama 20 hari ke depan sebelum diajukan ke pengadilan. Dari Kampar Riau, Indra Yos Rizal, Ainews melaporkan.